Kalau jumlah banggunya sama, insya Allah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan. Tidak mau terlibat langsung di dalam perdebatan soal PBDB, tapi saya ingin ajak kita lihat apa sih akar masalahnya sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini. Akar masalahnya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya? Nah inilah yang harus diselesaikan. Kita Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1, sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya sama, insya Allah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan. Selama akar masalah itu belum selesai, kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini. Karena isunya adalah isu bangku yang terbatas. Nah itulah sebabnya jumlahnya jangan seperti piramid. Makin tinggi pendidikannya, makin sedikit jumlah kursinya. Pendidikan dasar dan menengah sudah saatnya dibangun. Sekarang itu saya lihat, ke depan kita harus lakukan terobosan. Kita pernah punya SD Impress. Barangkali ke depan kita perlu SMP Impress, SMA, SMK Impress, percepatan pembangunan supaya jumlah bangku itu sama. Kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat. Nah problem-problem seperti ini itu simptom pegejala. Penyakitnya adalah karena bangku yang salah satunya terbatas. Itu ya. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.